Yang beliau miliki, itu beliau mampu untuk bisa mengatur dan mengontrol semuanya berada dalam satu barisan, tidak ada yang mempercar-pencar. Oke, kembali lagi ke Bung Hermawi ini. Kalau sudah ditemuin, sudah di Pak Prabowo juga terbuka mengatakan mengajak koalisi, gabung ke sana. Ya, jadi seperti yang kita tegaskan beberapa kali bahwa pertumbuhan itu hanya silaturahmi. Tadi saya mau menanggapi Pak Wihar. Tapi ditawarin kan? Iya, jadi kalau ditawarin ini sudah berulang-ulang. Ketika tahun lalu kami ke Hambalang, Pak Prabowo juga mengatakan begitu. Pak Suria menjawab, kita ini berteman sudah 40 tahun, kita sudah memilih jalan sendiri-sendiri, biarkan saja jalan sendiri-sendiri, kita tetap merawat persahabatan kita. Yang jelas kita sama-sama membangun bangsa. Tapi saya mau jawab tadi, Pak Wihadi mengatakan mau mengajak kita mensejahterakan rakyat, menuju Indonesia emas, segala macam. Kita semua sependapat, tapi kita tidak harus di dalam. Nasdem partai yang paling muda, baru 10 tahun, baru 3 kali ikut pemilu, kebetulan 2 kali ikut pemilu itu di dalam kekuasaan. Tapi tidak ada jaminan, ke depan Nasdem juga di dalam. Oh, tidak ada jaminan. Jadi bisa saja di luar. Itu tergantung nanti komunikasi dan dialog kita dengan Akar Rumput, dengan 2 ribuan anggota DPRD kita. Tergantung juga dinamika politik. Yang jelas, di dalam atau di luar kita akan tetap maksimalkan partisipasi kita dalam pembangunan menuju kemajuan Indonesia. Yang kemarin digarisbawahi berulang-ulang oleh Pak Prabowo adalah betapa pentingnya persatuan elit. Artinya, beliau mengatakan, Pak Suria juga mengatakan, elit ini jangan hanya mengajak rakyat bersatu-bersatu. Tapi elit ini betul-betul menyatukan, mensinergikan seluruh kekuatannya. Dan bersatunya elit itu tidak harus berarti di dalam semua. Partisipasi kita, peran serta kita juga bisa dari luar, bisa dari dalam. Saya kira pengalaman-pengalaman PDIP di luar, betapa mereka diapresiasi masyarakat. PKS 10 tahun di luar juga, ya begini aja. Enggak babak belur terus-menerus juga. Ada happy-happy juga, begitu ya. Jadi, saya sependapat tadi, penyataan teman-teman, terlalu dini untuk menanyakan di luar atau di dalam. Yang jelas, kita sekarang sama-sama bekerja memaksimalkan peran kita di MK. Hitungan suara sudah clear, tinggal, kursi ini masih diutak-atik. Kami punya 28 permohonan, 8 DPR RI, 20 Kabupaten Provinsi. Kami optimis di antara itu akan ada yang dikabulkan dan artinya akan ada penambahan kursi Nasdem. Kami optimis untuk itu. Nah, setelah itu nanti kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Baik. Bung Daniel Johan, ini kalau PKB ini kan karakternya kan susah ya untuk beroposisi ya. Dan apakah nggak ingin merajut hubungan lama dengan Pak Prabowo-Pak Prabowo itu bergabung di pemerintahan? Ya, kalau hubungan tetap terajut. Kemarin kan sudah setahun bersama-sama Pak Prabowo. Iya, tapi kan pisah dulu. Sudah sangat akrab lah. Terus? Tetapi gini ya, saya rasa demi Indonesia demokrasi berjalan dengan baik, saya rasa bukan hal yang sehat juga kalau seluruh yang ada partai pemenang yang ada bergabung di dalam satu koalisi besar. Sehingga saya rasa Indonesia agar lebih bisa dinamis, kepentingan rakyat juga ada yang bisa menyuarakan, nah kekuatan yang di luar pemerintahan pun tetap ada. Sehingga memang, seperti Habib bilang, bukan kebutuhan juga untuk menggabungkan seluruh yang ada. Karena kebutuhan Indonesia adalah kita juga butuh kekuatan partai yang di luar. Berarti di luar? Dan PKB belum menentukan pilihan juga mau di mana ya? Dan PKB belum, tetapi tentu nanti pilihan terbaik. Oke, baik. Selain posisi di pemerintahan yang juga menjadi perdebatan adalah posisi ketua DPR, apakah kemudian partai pemenang pemilu otomatis akan menjadi ketua DPR? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Persiapan puasa harus Biar aktivitas gak kendor Ya jembal Soal ambang batas parlemen, simak pembahasannya Dalam satu meja The Forum Pasca pemilu 2024 Kualisi atau oposisi Rabu 27 Maret Pukul setengah sembilan malam Live di Kompas TV KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilu 2024 Ada delapan partai politik yang lolos ke DPR RI lewat pemilu 2024 Beberapa partai yang tidak lolos ke Senayan juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Lalu bagaimana peta politik di Senayan ke depan? Siapakah ketua DPR selanjutnya? Dan bagaimana DPR membahas putusan MK soal ambang batas parlemen? Simak pembahasannya Dalam satu meja The Forum Pasca pemilu 2024 Kualisi atau oposisi Rabu 27 Maret Pukul setengah sembilan malam Live di Kompas TV KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilu 2024 Ada delapan partai politik yang lolos ke DPR RI lewat pemilu 2024 Beberapa partai yang tidak lolos ke Senayan juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Lalu bagaimana peta politik di Senayan ke depan? Siapakah ketua DPR selanjutnya? Dan bagaimana DPR membahas putusan MK soal ambang batas parlemen? Simak pembahasannya Dalam satu meja The Forum Pasca pemilu 2024